Halo sahabat Limu Tanem.com, OneShot kembali hadir menjumpai kamu. Dan pastinya Ruby udah punya informasi pilihan kamu dari social media. Dan untuk berita pilihan kali ini adalah 3 mobil yang paling dibenci oleh konsumen. Majalah Consumer Reports edisi Januari merilis daftar mobil yang paling dicintai sekaligus dibenci konsumen. Respondennya adalah 230 ribu konsumen yang memiliki mobil yang dilansir dalam 3 tahun terakhir. Hasil riset menunjukkan mobil terfavorit pilihan konsumen adalah Tesla Model S. Karena survei ini dilakukan di Amerika Serikat, tidak heran jika daftar ini memuat sejumlah model yang tidak dipasarkan di Indonesia. Dari 10 peringkat teratas, ada 3 model Porsche yang ada di positif 3 hingga 5. Berturut-turut adalah model Cayman, Malcan, dan juga 911. Ada pula Chevrolet Corvette di posisi ke-2 dan VW Golf di posisi ke-10. Sementara itu, 4 mobil Nissan berada di 10 besar mobil yang paling dibenci. Kempatnya adalah Sentra, Versano, Juke, dan Pathfinder. Berikut 3 mobil yang paling dibenci menurut survei Consumer Reports Januari 2015. Yang pertama adalah Jeep Compass. Jeep Compass berada di posisi ke-3 mobil paling dibenci oleh konsumen. Mobil ini dianggap tidak kompetitif dan April lalu Consumer Reports menulis bahwa hanya 43% orang yang membeli mobil ini tidak punya uang lebih. Para konsumen menilai mobil ini sangat mengecewakan dalam hal kenyamanan berkendara, efisiensi bahan bakar, fitur-fitur, dan keluasan kabin. Mobil ini juga menjadi SUV paling lambat karena hanya mampu mencatat angka 10,3 detik sampai pada kecepatan 100 km per jam. Kemudian yang selanjutnya adalah Nissan Sentra. Nissan Sentra ada di posisi kedua mobil paling dibenci oleh konsumen. Banyak alasan mengapa mobil ini mengecewakan. Laman practical monitoring juga merilis survei kepuasan konsumen mengungkap. Akselerasi dan kenyamanan lebih jauh dari ekspektasi adalah alasan utama orang tidak menyukainya. Untuk diketahui, pada model 2013 ke atas, Sentra dilengkapi dengan tiga pilihan mesin. Masing-masing 1,6 liter, 1,8 liter, dan 2,6 liter. Ketiganya disandingkan dengan transmisi manual 6 percepatan. Yang terakhir adalah Kia Rio. Ini adalah mobil yang paling dibenci versi Consumer Reports. Hatchback ini diproduksi sejak tahun 2000. Menurut laporan itu, Kia Rio berada di posisi paling bawah dari 186 mobil yang masuk dalam daftar. Hanya 40% konsumen yang menyatakan mereka akan membeli Rio lagi jika punya dana lebih. Beberapa alasan penurunan ini adalah performa dan kenyamanan yang tidak sesuai harapan. Menariknya, meski mendapat peringkat terbawah, tahun lalu Kia Rio justru mendapat penghargaan sebagai 2015 Car of the Year di Nikeria. Kia Rio generasi ketiga dilengkapi dengan lima parin mesin. Salah satunya adalah 1,2 liter bensin. Pilihan transmisi pada mobil ini ada tiga, yaitu 4 percepatan otomatis, 6 percepatan metik, dan 6 percepatan manual. Sahabat Liputanem.com usai sudah Ruby menemani kamu untuk OneShot. Tapi jangan khawatir, karena Ruby akan kembali untuk menemani kamu. Jadi tetap kunjungi situs kami di www.liputanem.com. Dan buat kamu yang ingin beritanya kami bacakan, silahkan mention ke Twitter kami dengan hashtag OneShot. Saya Ruby pamit untuk OneShot, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!